Intro Shalom sahabat John Pregador Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Dalam kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh evangelist Daud Tony Perihal tentang cara berdoa yang benar Firman Tuhan mengatakan kuasa doa, doa yang dijawab Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya Doa tidak dirancang untuk mengubah Tuhan Memaksakan keinginan atau upaya membujuk Tuhan agar mengabulkan kemauan kita Doa seharusnya mengubah kita sesuai dengan kehendaknya Menolong kita melihat rancananya dan menghadirkan kerajaannya untuk kemuliaannya Fokus doa bukan kita tetapi dia Kuasa doa Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Kita akan membahas tentang kuasa doa dan mujizat di dalam doa Selamat mendengarkan Silahkan duduk Shalom Ini saya membahas tentang doa Mari kita buka Alkitab kita saat ini Dalam kitab surat Iyokobos Pasal yang kelima Ayat 17 sampai dengan 20 Elia adalah manusia biasa Sama seperti kita Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Dan hujan pun tidak turun di bumi Selama 3 tahun dan 6 bulan Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan Dan bumi pun mengeluarkan buahnya Saudara-saudalaku Jika ada di antara kamu yang nyimpang dari kebenaran Dan ada sering yang membuat dia berbalik Ketahuilah Bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik Dari jaring sesat Ia akan menyelamat kejiwa orang itu Dari maut Dan menutupi banyak dosa Alkitab berkata bahwa Elia adalah manusia biasa Artinya Dia juga lapar Dia juga haus Dia juga perlu Yang namanya itu kebahagiaan Tapi Alkitab berkata bahwa Dia doa sungguh-sungguh Dan Tuhan mendengar doanya Yaitu 3,5 tahun tidak ada hujan Dan sampai dia berdoa untuk Supaya hujan turun Dan Tuhan mendengarkan doanya Doa yang dijawab Tuhan adalah Yang pertama Doa yang bukan untuk ambisi Atau doa untuk Keinginan kedagingan Tetapi doa untuk Kemuliaan Tuhan Amin Nah Elia berdoa sungguh-sungguh Untuk kemuliaan Tuhan Supaya terjadi Pertobatan Atas Israel Doa yang didengar Tuhan adalah Doa yang Mendatangkan mucijat adalah Untuk kemuliaan Tuhan Ingat ada Doa untuk Pertobatan Doa untuk Menyatakan kemuliaan Tuhan adalah apa? Doa yang benar-benar Bukan dari ambisi Keinginan Hawa Napsu Amin Contohnya bagaimana? Saya kebetulan Saya punya ayah Ayah saya itu Sudara Nakal Cudi Setelah itu Main perempuan Hidupnya Hanya Megang kartu Cudi terus Hidupnya Cudi Kalau miskin Sama mama saya Kalau kaya Sama perempuan lain Dan mama saya Waktu dia bertobat Ingat sedara Mama saya itu Menunggu papa saya bertobat Tidak lama Cukup 20 tahun Nah pada waktu Mama saya bertobat Dia berdoa Sungguh-sungguh Minta pada Tuhan Ingat sedara Doa yang Dijawab Tuhan adalah Doa Yang bukan Untuk ambisi Keinginan Manusia Tetapi doa Untuk Kemuliaan Tuhan Amin Mama saya berdoa Supaya papa saya Bertobat Dan Melayani Tuhan Semakin Didoakan Mama saya Bukannya Papa saya Bertobat Tambah Kumat Iblis Menyerang kita Dengan dua Hal Yang pertama Adalah Tekanan Dibikin Stres Dibikin Masalah Dibikin Kecelakaan Dibikin Problem Dibikin Persoal yang Berat Nah Ditekan dulu Sampai Stres Setelah Stres Setruk Setruk Selesai Makanya Iblis itu Menggoda Pertama Yaitu dengan Tekanan Kalau Tekanan Tidak Berhasil Dia Gunakan Yang kedua Yaitu Apa Dengan Godaan Godaannya Apa Berkat Saudara Banyak Orang Jatuh Kedalam Dosa Bukan Pada Waktu Miskin Justru Banyak Orang Jatuh Dalam Dosa Justru Pada Waktu Diberkati Waktu Diberkati Lupa Sama Tuhan Lupa Siapa Yang Memberkati Ujian Seorang Laki Laki Itu Pada Waktu Kayak Nama Terkenal Kenapa Karena Ada Kesempatan Mata Kedip Kedip Tetapi Ingat Saudara Godaan Perempuan Itu Apa Pada Waktu Miskin Masih Setia Nggak Sama Suaminya Betul Nah Kalau Laki Laki Selingkuh Rata Rata Pada Waktu Pegang Uang Kayak Terkenal Kalau Miskin Susah Selingkuh Duit Sopo Sing Gelem Sopo Siapa Yang Setuju Angkat Tangan Pelakunya Ingat Makanya Godaan Laki Laki Justru Waktu Terkenal Hebat Hebat Punya Kesempatan Punya Uang Jarang Tukang Becak Selingkuh Siapa Yang Mau Gitu Nah Tapi Godaan Seorang Wanita Yaitu Kesetiaannya Jadi Kalau Laki Laki Diuji Kesetiaannya Waktu Kaya Waktu Terkenal Waktu Hebat Bukan Waktu Miskin Tapi Seorang Perempuan Diuji Pada Waktu Ada Badai Ada Masalah Ada Tantangan Baru Tahu Itu Istri Yang Setia Atau Tidak Siapa Yang Setuju Laki Angkat Tangan Takut Semua Nah Ujian Nah Saudara Semakin Didoakan Mama Saya Didoakan Terus Bapak Saya Bertobat Tambah Parah Ingat Iblis Menggoda Dengan Apa Tekanan Apa Saudara Malah Mama saya Dimaki Dikatakan Gara Gara Kamu Percaya Yesus Setiap Kali Judi Di Geropi Polisi Setelah Itu Bubar Kacau Semua Gara Yesus Gondrong Dia Ngatain Mama saya Terus Ditekan Habis Sampai Mama saya Diusir Keluar Minggat Ingat Saudara Strategi Iblis Adalah Dua Pertama Tekanan Kedua Adalah Godaan Tapi ingat Doa Mama saya Waktu itu Apa Tuhan Jama Suamiku Bertobat Untuk Melayani Tuhan Ingat Doa Yang Dijawab Tuhan Adalah Doa Untuk Kemuliaan Tuhan Bukan Bukan Keinginan Ambisi Manusia Jelas Saudara Maka Saudara Doa Yang Bener Nah Mama saya Berdoakan Papa Supaya Bertobat 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 Dan Melayani Tuhan Jadi Saudara Istri-istri Yang berdoa Untuk Suaminya Doanya Itu Zama Bertobat Untuk Melayani Tuhan Jelas Saudara Seperti Elia Dia berdoa Supaya Bertobatan Atas Israel Untuk Melayani Tuhan Kembali Ke jalan Tuhan Lalu Suami Kembali Ke jalan Tuhan Dan Apa yang terjadi Waktu Didoain Mama saya Mama saya Ditekan Habis Maki-maki Dikatain Apapun Akhirnya Mama saya Disuruh keluar Minggat Waktu Minggat Keluar Rumah Tiba Dia Mama saya Dapat Suara Tuhan Tuhan Bicara Apa Laki-laki Yang Kelakuannya Seperti Keledai Liar Itu Aku Datangi Bener Itu Saudara Kira-kira Jam Setengah Tiga Setengah Tiga Papa Saya Tidur Ngorok Gini Tiba-tiba Ada Seorang Tinggi Besar Ini Papa Saya Kesaksian Malekat Tuhan Pegang Itu Kakinya Papa Saya Laki-laki Yang Kelakuannya Seperti Keledai Liar Bertobat Engkau Ke gereja Dia Kakinya Gini Dan Laki-laki Tinggi Besar Hilang Papa Saya Kakinya Pincang Dipegang Kakinya Kakinya Pincang Dia Langsung Nyari Mamamu Dimana Katanya Papa Suruh Minggat Mama Saya Dicari Ketemu Mi Ayo Kita Ke gereja Ini bukan Hari Minggu Kenapa Pokok ke gereja Takut Aku Dia Datang Ke gereja Kakinya Pincang Dia Doanya Apa Hei Laki-laki Tinggi Besar Aku Sekarang Sudah Ke gereja Dan Apa yang terjadi Sejak hari itu Papa Saya Bertobat Dan Nganter Mama Saya Pelayanan Naik Motor Sampai Dia Meninggal Dia Meninggal Umur 6-9 Tahun Satuan Mama Saya Doa Sungguh-sungguh Untuk Pertobatan Suaminya Jelas Saudara Jadi Doa Yang Besar Kuasanya Adalah Doa Yang Bukan Untuk Kepentingan Pribadi Tapi Untuk Kemuliaan Tuhan Saya Doa Doa Saya Singkat Saya Saya Doa Sama Tuhan Doanya Gini Tuhan Saya Doa Setiap Hari Tuhan Dalam Hidupku Aku Minta Dua Hal Saja Menikmati Makan Dan Tidur Ingat Nikmatnya Hidup Hanya Ada Dua Makan Dan Tidur Siapa Yang Setuju Angkat Tangan Kamu Punya Uang Banyak Tidur Bisa Tidur Kopior Makanya Doa Tidak Usah Neko Neko Minta Tuhan Menikmati Makan Dan Tidur Itu Berkat Itu Kitab Pengkotbah Berkata Apakah Nikmatnya Hidup Hanya Makan Dan Tidur Makanya Saudara Doa Tidak Muluk Muluk Sastrawan Ngoceh Mata Mata Yang Penting Itu Apa Dengan Hati Kita Untuk Kemuliaan Tuhan Yaitu Saya doa Sekarang Setiap Hari Di rumah Pagi Tuhan Dia Menikmati Bagian Hidupku Makan Dan Tidur Karena Orang Ndai Saat Tidur Susah Juga Dan Doa Yang Dijab Tuhan Untuk Kemuliaan Dan Rencana Tuhan Dan Doa Itu Kalau Suami Istri Harus Sepakat Suatu Kali Saya Punya Kawan Polisi Dia Ini Cita-citanya Ingin Punya Anak Sudah Menikah Sepuluh Tahun Tidak Bisa Punya Anak Saudara Dokter Ngomong Suruh Tiup Sampai Niup Tiup Niup Sendiri Setelah Itu Suruh Makan Tau 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 Kolan Katanya Natur Sampai Dia Setiap Hari Makan Tok Lantoki Sampai Muntah Muntah Supaya Apa Supaya Punya Anak Makan Tok Terus Sampai Wati Tok Lantoki Dia Makan Terus Setelah Itu Dia Diurut Dipijet Ke dokter Manapun Tidak Bisa Saya Ngomong Sama Dia Udahlah Kamu Kan Udah Usaha Ingin Punya Anak Saya Ngomong Ma Istrinya Yang Belum Kalian Lakukan Satu Minta Sama Tuhan Tapi Doanya Untuk Kemuliaan Tuhan Doanya Gimana Pak Daud Doanya Gini Tuhan Berikan Aku Anak Untuk Menjadi Pelayan Tuhan Menjadi Hamba Tuhan Ingat Doa Yang Untuk Kemuliaan Tuhan Amin Amin Berikan Aku Anak Untuk Melayani Tuhan Terus Karena Dia Sudah 10 Tahun Tuhan Berkali Tuhan Dia Doanya Gini Tuhan Berikan Aku Anak Cukup Satu Saja Ingat Hati-hati Berikan Aku Anak Satu Aja Udah Cukup Dan Tahun Itu Istrinya Hamil Sesuai Doanya Satu Aja Anak Perempuan Saya Lihat Dia Ngomong Anak Udah Gede Dia Ngomong Sama Saya Pak Daud Ini Kerja Saya Doa Sungguh Sungguh 10 Tahun Saya Lihat Wajahnya Dia Sampai Wajahmu Kayak Toki Tokolan Satu Hal Ingat Doa Yang Dijawab Tuhan Adalah Doa Yang Bukan Untuk Ambisi Amin Bukan Untuk Kedagingan Tetapi Doa Untuk Kemuliaan Tuhan Pasti Akan Dijawab Tuhan Saya Percaya Apapun Sakit Saudara Apapun Masalah Saudara Kalau Doa Yang Benar Sungguh Sungguh Untuk Kemuliaan Tuhan Untuk Pertobatan Untuk Pemulihan Mujijat Pasti Terjadi Jadi Saudara Doa Itu Harus Perlu Yang Benar Saudara Kalau Doa Untuk Jodoh Jangan Yang Ganteng Jangan Yang Cantik Tapi Doanya Apa Tuhan Berikan Sesuai Gandak Karena Itu Yang Terbaik Kenapa Saya Bisa Ngomong Demikian Saya Punya Ibu Angkat Sama Bapak Angkat Itu Bapak Angkat Saya Ganteng Tinggi Ganteng Dia Sukanya Yang Wanita Cantik Manusia Normal Minta Wajin Cantik Apa Yang terjadi Dia Berdoa Kadang Tuhan Memberi Kita Tidak Seperti Selera Kita Ingat Tetapi Itu Yang Terbaik Bapak Angkat Saya Berdoa Tuhan Aku Ingin Melayani Tuhan Dia Ingin Membujang Seumur Hidup Tapi Tuhan Punya Rencana Lain Tuhan Tunjukkan Inilah Jodohmu Orangnya Kurus Kering Dia Doa Ini Bukan Seleraku Tidak Sesuai Keinginan Kayak Tiang Listrik Yang Laki-laki Berdoa Kok Modele Kayak Ngono Yang Perempuan Berdoa Tuhan Jodohku Siapa Ditunjukkan Mujicah Terjadi Saya Kasih Tahu Seperti Tuhan Menjawab Sesuai Selera Kita Tetapi Menjawab Doa Kita Melebih Yang Didoakan Apa Yang Terjadi Karena Itu Sesuai Petunjuk Tuhan Akhirnya Menikah Yang Perempuan Berkata Bersyukur Yang Laki-laki Terimalah Kenyataan Suami Istri Menikah Begitu Suami Istri Menikah Ayah Angkat Saya Cerita Ke Saya Daud Yang Kurus Kering Ini Membuat Hidupku Bahagia Maka Kalau Doa Tuhan Kalau Aku Berikan Jodoh Sesuai Kendakmu Melayani Engkau Yang Bertobat Udah Itu Aja Tidak Usah Neko Neko Saya Doa Setiap Pagi Saya Doa Saya Doanya Sekarang Tuhan Tuhan Biarlah Aku Bisa Menikmati Makan Dan Tidur Udah Itu Aja Karena Itu Nikmatnya Hidup Hidup Setuju Engkau Punya Uang Banyak Tidak Isah Makan Gara Diabet Setiap Hari Makan Kentang Rebus Sampai Wajah Kentang Rebus Tidak Tidak Isah Nikmat Hidup Untuk Apa Betul Saya Mulai Belajar Hal Itu Makan Dan Tidur Itu Sudah 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 Ada Seorang Ibu Dia Terkena Namanya Kanker Rahim Waktu Dia Kena Kanker Rahim Dokter Vonis Tidak Bisa Punya Anak Tidak Bisa Punya Anak Nah Penghalang Doa Itu Bisa Karena Ada Dosa Yang Berhubungan Dengan Kuasa Gelap Dengan Apa Sudara Dengan Kuasa Apa Dengan Kuasa Gelap Apa Yang terjadi Suaminya Terlibat Kuasa Gelap Nah Ibu Ini Saya Layan Saya Doakan Nah Ibu Ini Punya Anak Saya Doa Saya Doain Darah Yesus Bebaskan Darah Yesus Sembukan Sudah Basar Ibu Gimana Rasanya Udah Sembuh Pak Tambah Sakit Gitu Yang Doain Langsung Patah Semangat Tapi Saya Ngomong Ibu Ini Ibu Ibu Doa Pegang Yang Sakit Ibu Minta Pengampunan Dosa Dan Doa Suaminya Ketemu Saya Saya Layani Bertobat Jimatnya Diserahkan Dimusnahkan Nah Itu Ibu Dan Suaminya Ini Berdoa Tuhan Berikan Kami Anak Untuk Menjadi Alat Alat Elia Doanya Didengar Tuhan Karena Dia Berdoa Untuk Pertobatan Israel Bukan Untuk Keinginannya Dia Apa Yang terjadi Waktu Dia berdoa Tuhan Berikan Kami Anak Laki Laki Dia ngomong Gitu Doa Sepakat Nanti Perempuan Yang Istrinya Minta Perempuan Yang Laki Minta Laki Nanti Malekat Bingung Jawabnya Betul Kok Setengah Kan Kacau Jadi Gini Doa Sepakat Doa Sepah Sepakat Dia doa Tuhan Berkati 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 Anak Laki Dalam Nama Yesus Dia Sudah punya Anak Perempuan Dia Kanker Rahim Dia Sudah punya Anak Dia Sudah Minta Anak Laki Kami Serahkan Untuk Melayani Tuhan Suaminya Bertobat Istrinya Sungguh Berdoa Tahun Itu Lahir Anak Laki Sesuai Doanya Tapi Waktu Dia Doa Jadikan Anakku Ini Alat Kemuliaan Tuhan Itu Doa Yang Dijawab Tuhan Dan Tuhan Menunjukkan Sesuatu Itu Yang Terbaik Sudah Perhatiin Tentang Elia Kenapa Tuhan Suruh Dia Ke Sungai Kerit Kenapa Tidak Di Padang Gurun Tuhan Suruh Elia Ke sungai Kerit Supaya Ada Kesibukan Melihat Air Dan Temannya Burung Gagak Kalau Di Padang Gurun Tidak Ada Air Tidak Terbaik Terbaik Pesan Tuhan Dan Saya Sampaikan Untuk Saudara Tentang Tuhan Kita Mari Kita Berdoa Terima Kasih Sahabat John Pregador Sudah Mendengarkan Kotbah Dari Evangelist Dautoni Saya Yakin Kita Pasti Diberkati Melalui Kotbah Dan Tema Hari Ini Tentang Berdoa Tuhan Yesus Berkata Dan Aku Berkata Kepadamu Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Engkau Akan Menemukan Ketuklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Tuhan Mengajarkan Kita Ada Tugas Yang Harus Kita Lakukan Ada Tiga Kata Kerja Yang Tuhan Berikan Mintalah Carilah Ketuklah Maka Tuhan Akan Melakukan Bagiannya Allah Itu Bagi Kita Tempat Perlindungan Dan Kekuatan Sebagai Penolong Dalam Kesesakan Sangat Terbukti Apapun Masalah Kita Allah Itu Bagi Kita Tempat Perlindungan Dan Kekuatan Mintalah Kekuatan Perlindungan Kepada Tuhan Tuhan Dekat Pada Setiap Orang Yang Berseru Kepadanya Pada Setiap Orang Yang Berseru Kepadanya Dalam Kesetiaan Semua Orang Yang Berseru Kepada Allah Di Dalam Kebenaran Yaitu Dengan Hati Yang Sungguh Sungguh Dan Tulus Dapat Yakin Bahwa Dia Itu Dekat Tuhan Dekat Dengan Kita Dengan Orang Yang Susah Dengan Orang Yang Sedang Dalam Dalam Masalah Tuhan Dekat Dengan Kita Mintalah Kepadanya Berserulah Kepadanya Maka Dia Akan Turun Tangan Dan Menolong Kita Terima Kasih Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Buat Hari Ini Sumpah Diberkati Melalui Pelayanan Abangu Evanis Dautoni Beliau Mengajarkan Agar kami Berdoa Bukan Mementingkan Keinginan Kami Tetapi Memuliakan Tuhan Dalam Setiap Permintaan Kami Maka Saat Itu Tuhan Pasti Mendengar Karena Yang Kami Minta Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Tuhan Demi Nama Yesus Amin Muta Muta Muka Muta Muka 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 Terima kasih telah menonton